assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama tayong di kesempatan ini saya akan menanam paria kembali bosku ya setelah hajatan yang sebelumnya saya menanamnya dan dibabat bosku ya itu buahnya sangat banyak waktu sebelum hajat itu bosku ya dan ini saya akan mencoba menanamnya kembali dari biji buah paria yang saya tanam bosku ya yang di videonya ada di video-video saya sebelumnya itu yang membibitkan kembali dari buahnya setelah saya jemur lalu saya simpan nah ini saya akan mencoba menanamnya ini bibit atau biji dari buah yang saya tanam sendiri saya tidak banyak karena untuk konsumsi sendiri ya mudah-mudahan jadi lalu kita sempat nah kita tunggu beberapa hari kemudian bosku ya ini bisa kita tutup menggunakan plastik atau polybag bosku ya dua hari kita lihat perkembangan besok satu atau dua hari jika dua hari sudah nampak kecambah kita buka aja bosku ya biar tidak kutilang kita tunggu perkembangannya bosku ya perkembangan bibit pare atau pari apa ya bosku ya ini sekarang umur 15 hari bosku ya setelah tanam benih ya 15 hari nah kita tunggu perkembangan selanjutnya perkembangan tanaman paria atau pare ini umurnya 25 hari bosku agak lambat ya kalau paria kalah cepat sama kacang panjang kalau kacang panjang pertumbuhannya cepat sekali ini di umur sekarang ini saya akan melakukan pemupukan pertama ya bosku ya ini saya akan memupuknya menggunakan NPK 1616 saya akan memupuknya disini aja bosku ya jangan terlalu dekat sama tanamannya ya cukupnya aja ya satu kira-kira satu setengah sendok makan kita timbun aja bosku dan ini sudah mungkin beberapa hari lagi saya akan kasih lanjaran bosku ya biar dia bisa melilit di ini apa namanya di lancaran ini sudah mulai tumbuh tangan tapi belum seberapa ya mungkin 2-3 hari lagi kita tunggu perkembangannya perkembangan tanaman pare ya bosku ya seperti ini ya ini sih 6 hari setelah pemupukan pertama pemupukan pertama berarti ini di umur 31 hari masih sangat pendek ya dan ini saya akan melakukan pemupukan yang kedua bosku ya ini tadi saya sudah pupuk yang kedua di samping nah ini bosku ya seperti ini ya dan disini sudah mulai merambat dia saya kasih tali ke atas nah sudah berpegangan ya saya akan menambahkan media tanam oke bosku ya kita tunggu perkembangan selanjutnya perkembangan tanaman pare di umur 35 hari bosku 35 hari bosku ya sudah tanpa tinggi yang satu ya kan tadinya awalnya disini saya tanam 2 bosku ya di satu polybag ya tapi yang satunya saya pisahin bosku disini nah waktu saya pisahin dia agak kurang ini ya pertumbuhannya ya mungkin agak stress ya untuk yang satu lagi tidak tidak diganggu nah sekali ini saya akan melakukan pemupukan bosku ya pemupukan kembali mudah-mudahan cepat berbuah ya bosku ya nah dan sekarang ini bosinya sedang hujan bosku disini masih pendek ya karena kemarinnya saya pisahin pindah tanam ya tapi yang disini dia sudah sampai parah-parah ya dan sudah ada cabang tapi untuk cabang ini ini akan saya potong bosku seperti ini ya nah nanti biar dia cabangnya berada di atas semua bosku untuk yang di bawah ini tidak akan saya kasih cabang ya biar fokus dulu pertumbuhannya ke atas oke bosku ya kita tunggu perkembangan selanjutnya melihat perkembangan tanaman pare bosku buahnya sudah banyak ya lumayan buat konsumsi sudah tampak berbuah bosku ya sangat mudah menanam buah pare memanfaatkan lahan sempit di belakang rumah bosku ya ini saya menanam beraneka disana ada bonteng atau timun suri ya bosku ya nanti kita panen selamat menikmati waktunya panen pare bosku bisa dilihat sangat mudah lumayan ada beberapa buah untuk konsumsi sendiri bosku ya bisa dilihat ya ini menanam pare dari biji sampai panen di belakang rumah di halaman sempit dan disini ada emes mungkin beberapa hari lagi kita panen disana masih ada bosku ya itu ada beberapa dua ekor lagi dan untuk calon-calon buahnya itu sangat banyak bosku bisa dilihat ini calon buah pare di ujung juga ada ya pentil-pentilnya oke bosku sekian video dari saya cara menanam pare di belakang rumah dengan manfaatkan lahan sempit dengan sangat mudah hanya menggunakan polybag karena keterbatasan disini saya menanam pare emes oyong dan disebelah sana ada kaca seperti ini bosku ya dan di ujung sana itu ada calon buah yang menempel di tembok itu ya bosku ini ada beberapa lagi disini ada juga bibitnya semua menjadi satu dan untuk tanaman pare ini saya mempuknya menggunakan NPK 16 16 bosku ya dan ketika berbunga atau masuki generatif saya menambahkan MKP dan KNO 30 bosku ya sangat mudah ya hanya membuatkan menggunakan polybag karena tidak penyalahan ya karena bisa dilihat ini sangat sempit di lahan saya ini jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih